Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita jumpa lagi di channel Mbutas B manual Channel yang selalu mendokumentasikan sebuah proses Pembuatan gelang, iparokok, tasbih Dan lain-lain Dokumentasi untuk para pembeli dari Mbutas B manual Yang tujuannya agar Para pembeli mengetahui bagaimana prosesnya Bagaimana bahannya Dan bagaimana hasilnya Untuk kali ini saya akan membuat Gelang kombinasi Dengan diameter 12 mm Ini bahannya Ini dari kayu Dewan Daru Orang nyebutnya Dewan Daru Kawi Tapi ini bahan saya dapat dari wilayah Cirebon Tapi jenisnya Dewan Daru Kawi Dan yang untuk kombinasinya yaitu Balih akar pancerang kasari Ini udara dari Bapak Suprianto Suprianto yang ada di Nganjuk Beliau memesan dengan putiran 12 mm Untuk itu ikuti proses pembuatan gelangnya Ini adalah kayu Dewan Daru Yang akan saya gunakan sebagai putirannya Nah ini matapur 12 mm Sesuai dengan pesanan dari Gang Suprianto dari Nganjuk Yang pertama akan saya cetak Yaitu putiran Dewan Daru Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemudian untuk cetak putiran untuk angka serinya Seperti tadi ukuran 12 mm Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini adalah hasil tarik jarak putiran tadi Kemudian langsung kita melangkah ke proses penyempuran putiran Putiran yang masih kurang simetris Disimetrisin lagi Sama biar proses pengaplasannya lebih cepat Dan lebih maksimal untuk masalah bulatnya Kita ikuti proses penyempuran putiran Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah penyempuran putiran selesai Setelah penyempuran putiran selesai Kita langsung ke proses pengaplasan Di sini fungsi pengaplasan adalah fungsi biar putirannya lebih mengkilat seperti patuk Yaitu kuncinya ada di proses pengaplasan Makanya proses pengaplasan ini yang terakhir saya gunakan yaitu amplas 5000 Yang sangat halus Jadi permukaan putiran sangat halus Jadi kalau di sangling itu lebih mengkilat Kita ikuti proses pengaplasannya Kita ikuti proses pengaplasannya Terima kasih telah menonton! ini adalah hasil dari proses pengamplasan yang sudah kering kemudian melanjutkan ke proses berikutnya yaitu sanglim putiran disini biar putirannya kelihatan menghilat atau ginclong tapi ginclong alami bukan ginclong campuran kimia apapun seperti pernis, blister, clear dan lain-lain jadi benar-benar alami pokoknya ikuti proses sanglim putirannya selamat menikmati setelah putiran selesai di sanglim dan kemudian ini ada salah satu putiran yang sudah saya besarin kita masuk ke proses perakitan saya menggunakan benang warna merah saya akan rakit dulu untuk kayu Dewan Haru selamat menikmati selamat menikmati dan disini tadi lubang yang saya besarin satu cuma setengah biar nggak ambles jadi saya bikin setengah nah ini fungsinya untuk menyimpan sambungan tali gelangnya tinggal tarik aja jadi sambungannya masuk ke tingkat kelihatan ini adalah gelang kombinasi kalinakasari super sama kayu Dewan Haru Kawi selamat menikmati alhamdulillah selamat menikmati ini adalah gelang ukuran 12mm ini adalah gelang kombinasi dari kayu Dewan Haru dan kayu galih akar pancer nakasari atau galih nakasari super ini ini 12mm ini 12mm dari Bapak Supriyanto yang ada di ngancuk boleh memasang gelang kombinasi ini mungkin hanya sampai disini proses pembuatan video dokumentasi ini orderan dari Bapak Supriyanto yang ada di ngancuk mudah-mudahan bisa menghibur dan terima kasih atas perhatiannya dari para penonton dan para subscriber mudah-mudahan video ini bermanfaat dan saya akhiri apabila ada kata-kata yang kurang cocok saya minta maaf dan apabila videonya kurang bagus saya minta maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh